Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku bikin ide jualan baru yang modalnya sangat murah dan juga ekonomis cuma pakai dua telur saja hasilnya tuh jadi banyak banget pokoknya ini cocok banget untuk pemula karena cara bikinnya sangat mudah simple dan juga praktis banget ya dan untuk rincian harga jualnya seperti biasa nanti bakalan aku cantumkan di kolom deskripsi video ini Oke seperti yang aku bilang di awal untuk resepnya tuh benar-benar simple banget ya teman-teman Oke pertama kita masukkan dua butir telur gunakan yang suhu ruang dan ini aku pakai yang ukuran sedang 150 gram gula pasir atau setara dengan 10 sendok makan kemudian 1 sendok teh emulsifier disini saya menggunakan SP teman-teman boleh ganti menggunakan TBM atau ovalet ya selanjutnya ketiga bahan ini akan aku mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah sampai yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak ya untuk waktunya sekitar 5-7 menit atau bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing oke ini adonannya sudah mengembang putih dan kental berjejak kemudian bisa kita matikan mixernya nah berikutnya kita akan tuang bahan cairnya disini ada 150 ml susu cair susu cair ini aku dapat dari 1 sendok makan susu bubuk yang dilarutkan dengan air kemudian ini akan aku mixer kembali kurang kurang lebih selama 1 menit atau sampai tercampur rata Oke seperti ini udah cukup bisa kita matikan mixernya berikutnya tinggal kita masukkan bahan keringnya disini ada 200 gram tepung terigu protein sedang atau setara dengan 20 sendok makan berikutnya ini akan aku mixer kembali cukup sampai tercampur rata aja kira-kira selama 30 detik nah terakhir tinggal kita masukkan minyak gorengnya disini aku pakai 50 ml atau sekitar 8 sendok makan dan akan aku lanjut aduk menggunakan spatula pastikan semua bahannya betul-betul tercampur dengan rata ya Nah ini dia adonannya sudah benar-benar tercampur dengan rata selanjutnya adonan ini akan aku bagi menjadi dua bagian sama rata seperti ini untuk adonan yang pertama kita biarkan tanpa diberi pasta dan untuk adonan yang kedua kita tambahkan dengan pasta pandan yang aku mix dengan pasta coklat juga ya teman-teman karena ternyata perpaduan dua rasa ini tuh hasilnya benar-benar enak banget dan hasil warna hijaunya juga cantik banget Oke selanjutnya disini aku udah siapin cetakannya disini aku pakai cetakan bunga matahari ya teman-teman ini aku pakai yang diameter bawahnya 6,5 cm tingginya 3 cm dan sebelumnya sudah aku oles merata menggunakan minyak goreng tipis-tipis Nah langsung aja ini kita tuang adonannya secara berseling seperti ini ya dan lakukan cara yang sama sampai semuanya selesai Oke setelah semuanya selesai ini siap ya untuk kita kukus kukus di kukusan yang sebelumnya sudah dipanaskan jadi kukusannya udah panas dan airnya juga sudah mendidih kemudian kita masukkan cetakan berisi adonan dan ini akan kita kukus selama 15 menit atau hingga matang gunakan api sedang cenderung kecil ya dan setelah 15 menit dikukus ini bisa kita buka Wow hasilnya cantik-cantik banget ya mengembang sempurna mulus-mulus sekali hasilnya mantep banget warnanya cantik banget langsung aja ini kita angkat satu persatu dan lakukan pengukusan dengan cara yang sama sampai semuanya selesai ya nah ini untuk hasil kukusan yang pertama langsung aja kita akan keluarkan bolunya dari cetakannya caranya sangat mudah ya kita tinggal tekan-tekan dulu bagian pinggirannya seperti ini nah hasilnya cantik banget setelah keluar dari cetakannya ya Oke dan lakukan cara yang sama sampai semuanya selesai kalau sudah tinggal kita dinginkan bolunya baru kita kemas ya Oke setelah bolunya matang dan udah dingin semuanya sekarang tinggal kita kemas ya di sini untuk pengemasannya aku menggunakan mika sekat seperti ini untuk link pembelian mikanya nanti bakalan aku tulis lengkap di deskripsi video ini ya dan untuk bolunya kita kemas menggunakan kertas kap bolu mekar ya teman-teman seperti ini kemudian tinggal kita tata di mikanya seperti ini dan jangan lupa diberi stiker supaya lebih menarik ya dan ini dia bolu mix rasa yang dikira mahal karena rasanya yang enak banget padahal bikinnya super simpel banget saking enaknya ternyata modalnya tuh sangat murah dan juga ekonomis ya cuma pakai dua butir telur saja hasilnya jadi banyak Wah kelihatan ya motifnya juga jadi cantik banget bolunya dan warnanya juga cantik banget teman-teman dan yang paling penting untuk rasanya benar-benar nggak kaleng-kaleng loh teman-teman perpaduan rasa pandan dan juga coklatnya tuh benar-benar istimewa Oke cukup sampai di sini dulu ya untuk video kali ini semoga bermanfaat terima kasih banyak sudah nonton videonya sampai selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di like dan di komen untuk video ini jangan lupa di subscribe dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya dan jangan lupa nonton videoku yang lain juga ya Terima kasih